Hari ini kita selesai anjuran pemerintah, tidak boleh lebih dari jam 18.00, jadi untuk operasional kita tutup jam operasional. Pengurus mal di kawasan jalan penjejaran Kota Bogor, Jawa Barat langsung menghalau warga yang hadang masuk lantaran jam operasional mal ditutup lebih awal pada Sabtu petang. Ratusan pengunjung lainnya juga langsung bubar saat petugas gabungan menutup toko dan gerai restoran dalam mal. Meski sempat kaget, sebagian warga mendukung pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas ini demi mempercepat pemulihan Kota Bogor dari zona merah. Ya emang harus gitu sih, biar cepat beres ya, yang virus hitunya COVID-19 ya. Ya paling ini aja sih buat anak-anak sama orang tua, yang sering keluar, paling yang pekerjaan. Apa ada yang lagi, begitu aja sih. Razia pemberlakuan jam malam juga diwarnai aksi pengusiran warga di warung tenda dan kelompok remaja yang membandel karena nongkrong di atas jam 9 malam. Sosialisasi penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas atau PSBMK sengaja dikenjarkan oleh Pemkot Bogor selama dua hari kedepan dengan sasaran tempat publik dan titik rawan aktivitas malam. Besok kita masih akan tetap turun, ya hari Senin kita akan berlakukan sanksi, mulai dari teguran sampai dendah. Jadi kita akan pantau terus pagi, sore, siang, malam. Nah malam ini sebetulnya bukan pelarangan aktivitas total, tapi lebih kepada melarang warga untuk berkerumun atau berkumpul. Status zona merah tak menyurutkan animo warga untuk beraktivitas di pusat keramaian. Minggu pagi kawasan pedestrian seputar kebun raya Kota Bogor, Jawa Barat masih dipenuhi warga yang berolahraga dan wisata. Akibatnya sejumlah relawan berkostum superhero dan petugas dinkes menghadang orang tua yang nekat membawa anaknya. Sosialisasi himbawan khusus anak dan lansia ini sengaja dikenjarkan demi mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Mohamad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!